Pemirsa, masa kampanye terbuka terus dimanfaatkan para calon presiden untuk mendulang suara rakyat. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berkampanye di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo, Subianto berkampanye di Merauke, Papua. Meski diguyur hujan, ribuan masyarakat tetap antusias dalam kampanye terbuka paslon nomor urut 01 di Jember Sport Garden, Jember, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jokowi menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melawan hoax. Jokowi juga melakukan simulasi pencoblosan dengan surat suara raksaksa. Nanti kalau sudah keluar dari training, belum mendapatkan pekerjaan, nanti akan diberikan di sini yang namanya insentif honor. Sampai mendapatkan kerja dalam kurun waktu tertentu. Setuju sudah ini kartu prakerja? Setibanya di Bandara Mopah, Merauke, Papua, kedatangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo, Subianto, di sambut tarian adat Gatsiha Suku Marlin, Suku Asli Merauke. Dalam orasinya di lapangan Mandala Merauke, Prabowo mengucapkan turut berbelah sungkawa kepada korban bencana banjir di Sentani, Papua. Prabowo pun meminta masyarakat untuk menjaga toleransi beragama khususnya di tanah Papua. Dan saya bersumpah di alaman kalian, segala tenaga saya, segala pemimpinan saya, segala ada yang ada pada diri saya, saya persembahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sepanjang hari minggu kemarin, Prabowo memulai kampanye terbuka di Monado, Sulawesi Utara hingga kampanye akbar di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan AINews melaporkan. Menghadapi masa kampanye, Partai Perindo makin menunjukkan kepercayaan dirinya sebagai partai baru beserta pemilu 2019. Tak hanya sekedar menggelar berbagai kegiatan yang pro-rakyat, Partai Perindo juga memulai masa kampanye rapat umum dengan menggelar zikir dan doa bersama di Tangerang, Banten. Menghadapi kampanye rapat umum terhitung mulai 24 Maret hingga 13 April 2019, Partai Perindo makin menunjukkan kepercayaan dirinya sebagai partai baru beserta pemilu dalam kontestasi demokrasi tanah air. Tidak hanya sekedar mengintensifkan berbagai kegiatan pro-rakyat di seluruh tanah air, Partai Perindo juga memulai masa kampanye rapat umum dengan menggelar zikir dan doa bersama. Melalui Majelis Zikir Al-Itihad, Habib Ahmad bin Abdullah Zindan memimpin zikir dan doa bersama yang digelar di Tangerang dan dihadiri sejumlah calon legislatif dari Partai Pimpinan Hari Tanus Dibio ini dari berbagai daerah. Jalan prefer sekarang ini Alhamdulillah Partai Perindo dengan hasil survei yang ada kita berada di posisi 4,7 persen dan insya Allah kita tunggu ke partai Maret sesuai dengan perundang-undang haus 4 persen. Melalui Majelis Zikir Al-Itihad, Partai Perindo memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan para kadernya agar dapat mengemban dan menjalankan amanah partai dan amanah rakyat dengan baik. Dimana nantinya dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. TMA News melaporkan.